selamat menikmati kemudian langsung saja kita lihat di LCD jika dia kurang dari 34 maka lampu otomatis akan hidup jika dia lebih dari 34 maka lampu otomatis akan mati kemudian kita lihat pada rangkaiannya yang pertama yaitu yang plus yang disini yang kabel yang ini dia ke ground kemudian yang ini dia ke pin 2 kemudian yang ini yang kabel hijau ini dia ke ground juga ketika rangkaian sudah dirangkai seperti ini lalu kita langsung uji kinerja alat tersebut dengan cara seperti ini ini dia hidup karena suhunya itu di bawah 34 derajat celcius sekarang kita ini 33 menandakan dia masih hidup ketika dia lebih dari 34 maka dia akan mati masih 33 dia masih hidup nah ketika setelah terbaca dia tidak melebihi dengan batas 34 dan dia sudah melebihi 35 seperti pada layar dia akan mati secara otomatis pada lampunya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada sensor DHT ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati